Fakta berikutnya, niat hati menguras sumur. Dua pria, paman dan keponakan malah meninggal bersama di dalam sumur. Evakuasi keduanya pun berlangsung dramatis karena harus ditarik dari kedalaman 15 meter. Di sumur sedalam 15 meter inilah petaga terjadi. Membuat dua warga desa Kertaharja, Kejamatan Pagerbaran, Kebupaten Tegal, Jawa Tengah meregang nyawa. Dua warga belakangan diketahui adalah paman dan keponakan. Sang keponakan, Tarsono, tengah turun ke dasar sumur untuk menguras menggunakan mesin diesel. Namun diduga pingsan karena terlalu pengap dan minim oksigen, Jajuli, pamannya ikut turun, tapi malah ikut-ikutan pingsan. Hingga akhirnya, keduanya meninggal bersama. Tim penyelamat mesti berjuang keras mengeluarkan jenazah paman dan keponakan ini. Lantaran diameter sumur yang sempit, serta minimnya oksigen. Isak tangis anak istri korban pecah saat jasad Tarsono dan Jajuli berhasil dievakuasi. Berdasarkan pemeriksaan tim medis Buskesmas Pagerbaran, korban dinyatakan meninggal akibat kekurangan oksigen dan menghirup gas saat di dasar sumur. Selanjutnya, korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Triono Saifuloh melaporkan untuk NET.